Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdan, kasiran, tayiban, warakan, fi, kama yuhib, wa rabbuna, wa yardo Asadu'allah, illaha, illallah, wasadu'ana, muhammadan, abduhu, wa rasuluh, amma, ba'du Jamaah, salat subuh, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Agama Islam mengajarkan ahlak-ahlak yang mulia Dan melarang manusia dari ahlak-ahlak yang tercelah Di antara ahlak-ahlak yang mulia dalam Islam adalah Islam mengajarkan adab ketika menguap Di antara adab yang diajarkan oleh Islam ketika menguap adalah menahannya sebisa mungkin Dan tidak membiarkan mulutnya ternganga dan terbuka ketika menguap Karena jika kita sampai mengualkan suara ahah ketika menguap maka setan pun tertawa Dari Abu Hurairah r.a wa anhu bahwa Rasulullah s.a.w.a bersabda Artinya Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan tidak menyukai tasa'ub yaitu menguap Jika seseorang bersin maka ucapkanlah hamdallah Dan merupakan hak baginya bagi setiap muslim Bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk bertasmid Adapun menguap itu dari setan Maka hendaknya ia menahannya sebisa mungkin Karena jika dia Karena jika ia menguap sampai mengualkan suara ahah maka setan pun tertawa Hadis riwayat Bukhari dan muslim Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a wa anhu Nabi s.a.w.a bersabda Jika kalian menguap maka tutuplah mulutnya dengan tangannya Karena setan akan masuk Dalam lafad yang lain beliau mengucapkan Jika kalian menguap dalam sholat maka tahanlah sebisa mungkin Hadis riwayat Bukhari dan muslim Ibnu Alan Asyafi'i mengatakan Maksudnya tahanlah sebisa mungkin Yaitu dengan melakukan idbak Yaitu menggabungkan kedua bibir Jika tidak bisa ditahan maka dengan meletakkan tangan di mulutnya Hadis dalilul falihin Dari dalil-dalil di atas bisa kita simpulkan Bahwa yang pertama kali diusahakan ketika muap adalah menahan mulut Dengan menggabungkan bibir Jika tidak mampu maka menggunakan tangan Jika tidak mampu maka baru menggunakan keduanya Berusaha untuk tidak mengeluarkan suara apapun Baik suara ha atau suara apapun Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan Jika menguap disariakan beberapa perkara Pertama menahan mulut sebisa mungkin Yaitu dengan cara menggabungkan bibir sebisa mungkin Kedua jika tidak mampu maka meletakkan tangan di mulutnya Ketiga menjaga lisannya agar tidak berkata-kata baik sedikit pun Demikian dari saya Semoga bermanfaat Jika ada kata-kata yang salah Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!